Assalamualaikum Ustaz Melarang seorang menutup Mulutnya saat kalah sedang sholat Apa hikmahnya khilaf di kalangan para Ulama' mazhab Ada yang mengatakan sebuah ulama Hanafi yang maksudnya Orang yang beribadah sambil menutup mulut Seperti orang-orang majusi dan kita dilarang untuk Bertasyabuh menurut orang Majusi Kemudian juga Ada yang mengatakan Ini adalah bentuk gulu berlebi-lebihan Dalam ibadah makanya wanita juga kalau sholat Jangan pakai cadar ya Ya sudah, kalau sholat bukan cadarnya Kecuali di depan para laki yang bukan mahrumnya Dia boleh sholat pakai cadar Karena ada keperluan, tapi kalau di rumah Jangan pakai cadar, bentuk gulu fit din Berlebi-lebihan ekstrim dalam beragama Sebagian ulama lagi mengatakan Sholat sambil menutup wajah adalah bentuk Takabur, kesombongan Intinya inilah sebab yang disebutkan oleh para ulama Ada tiga selama saya baca tadi Pertama karena tersyabuh dengan orang-orang majusi Yang beribadah sambil menutup mulut Yang kedua adalah Berlebihan dalam agama Yang ketiga adalah Takabur, bentuk sombong dalam beribadah Beribadah kita buka wajah di hadapan Allah SWT Tapi para ulama empat mazhab mengatakan hukumnya makruh Kalau seorang sholat tutup mulutnya, sholat jadi tak pesah Dan dia akan melakukan suatu hal yang makruh Tidak sama pada haram Apalagi membatalkan sholat Tetapi kalau ada keperluan Di antaranya disebutkan oleh banyak ulama Di antaranya khattabi Misalnya seorang Tadkala dia menguap Maka dia boleh tutup mulut Kan sunahnya seorang menguap tutup mulut Dalam sholat dia menguap dia tutup mulut Boleh, boleh Karena ada keperluan Kemudian juga ulama yang lain menyebutkan Di antara keperluan Misalnya seorang bekerja Pekerjaannya membutuhkan tutup mulut Dia tidak lepas setelah dia bekerja Mungkin ada apa-apa Atau dia Pekerjaannya di tengah Di tengah padang pasir yang dibuksana kesini Maka dia sholat sambil tutup mulutnya Tutup hidungnya Tidak ada masalah Demikian juga karena penyakit Baik khawatir terkena virus Atau khawatir menularkan virus Maka tidak ada masalah Seorang sholat sambil Menutup mulutnya Atau menutup hidungnya Hukum asalnya makruh Tetapi kalau ada kebutuhan Maka hilang kemakruhan tersebut Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Ahlan wa sahna Halo Ustaz Tanya Ustaz Lebih mudah